Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Baik, apa-apa ibu? Sebelumnya, ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menyebabkan hadir di tempat ini Sebelum melakukan kegiatan selanjutnya Alkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dan menghati mulai Nah, karena ini pertemuan pertama kalian sama ibu Ibu belum kenal kalian siapa Dan kalian juga pasti belum kenal sama ibu Nah, alkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu Dimulai dari ibu dan kalian menyebutkan nama, kelas, dan hal-hal positif yang ada di dalam diri kalian Dimulai dari ibu ya Alahwira, dimulai dari sini Nama saya Luthika Saya dari kelas 12 tipa 3 Saya orang berceria Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Luthika Dari kelas 12 bahasa 1 Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Luthika Saya dari kelas IPS A1 Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Luthika Nah, kalian dipanggil pada hari ini itu ialah untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok Adapun konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan bimbingan konseling yang membahas masalah pribadi di dalam kelompok melalui dinamika kelompok Ada pun tujuan kegiatan ini ialah Yaitu yang pertama untuk agar kalian merasakan atau mendengarkan bagaimana sudut pandang orang lain ketika sedang ada masalah Terus menambah wawasan kalian Terus melatih kalian berkomunikasi antar perorangan Dan yang terakhir tentu saja untuk menuntaskan masalah atau mencari solusi dari suatu masalah Kegiatan konseling kelompok ini ada asas-asas yang dianut Yang pertama, ada asas kerasiaan di mana kalian harus merasakan masalah-masalah teman kalian Jadi cuma dibahas di dalam kegiatan konseling kelompok ini Yang kedua, ada asas kesukarelaan di mana kalian harus sukarela mengikuti kegiatan konseling kelompok ini Tidak ada paksaan dari orang lain maupun paksaan dari itu sendiri Terus yang ketiga, ada asas keterbukaan di mana kalian harus terbuka ketika membukaan ide, solusi, dan kedapat Nah yang terakhir, ada asas kenormatifan yaitu tentu saja kegiatan pada hari ini berdasarkan norma-norma yang kita anun Nah teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan ke tahap selanjutnya Ibu mau ngasih S-Priking atau games Nah gamesnya itu ialah nanti ibu ngasih clue Sebenarnya ibu ngasih clue aku Nah nanti Lufika melanjutin aku dan terus help me Dan kamu sebenarnya itu ya dimulai dari ibu ya Kita dilanjut oleh Lufina Kita harus Kita harus melaksanakan Kita harus melaksanakan sholat Kita harus melaksanakan sholat tepat waktu Kita harus melaksanakan sholat tepat waktu Yang baik dan Kita harus melaksanakan sholat tepat waktu Yang baik dan Dan kita harus melaksanakan sholat tepat waktu Dan kita harus melaksanakan sholat tepat waktu Nah disini apakah kalian siap mengikuti kegiatan ini? Sebenarnya ibu Nah kita lanjut ke tahap inti atau ke tahap kerja Nah disini ibu minta kalian untuk mengemukakan topik permasalahan Yang kalian sedang alami atau permasalahan apa nih yang kalian alami sekarang Nah dimulai dari Lufika Jadi Lufika Jadi saya harus memanaju waktu dalam hal belajar Bu Cono sering tidak teratur Oke lanjut Saya harus belajar untuk mulai percaya diri Karena saya tidak percaya diri ketika terhadapan dengan orang lain Oke ya Maaf Terima kasih Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Masalahan teman-teman jatuh ya Dari saya Orang yang selalu Tidak tepat waktu Ketika Memiliki janji Ataupun ya pokoknya gak tepat waktu gitu, kalau misalkan ada jenis sama orang, kadang maret oke, lanjut kalau saya sering merupakan tugas karena tidak bisa menenai waktu nah, setelah kalian menyebutkan permasalahan yang kalian alami tadi, nah menurut kalian permasalahan apa nih yang harus ditangani terlebih dahulu atau permasalahan apa yang paling banyak dialami di kegiatan counseling kelompok ini coba kalian berpendapat manajewaktu jadi kita lanjut manajewaktu dengan baik nah, kalian sudah memilih ya permasalahan apa yang akan dibahas dalam kegiatan counseling kelompok ini nah, sekarang coba kalian diskusikan permasalahan yang dibahas dalam kegiatan nah, cukup ya kalian sudah berdiskusi teman-teman nah, setelah kalian berdiskusi coba kalian kasih atau memberi pendapat kalian tentang permasalahan yang diambil dalam kegiatan counseling ini dan solusi dari permasalahan ini seperti perilaku apa yang harus diubah nih supaya supaya kita bisa lebih lebih memanajewaktu yang lebih baik nah, coba dari saya bu kita harus sebelum sebelum mengerjakan tugas kita harus tulis dulu hari ini mengurdain apa hari kedua mengurdain apa sehingga kita bisa memanajewaktu dengan baik oke bu bu jadi kita tuh harus bisa apa ya jadi kayak diatur waktu buat main HP waktu buat beraparan waktu buat belajar jadi tugasnya harus benar-benar seimbang misalnya 2 jam yang belajar auto ganja impossible lanjut rutika jadi sebelum belajar kita langsung menemukan minyak nah sekarang coba kalian sebutkan manfaat setelah mengikuti kegiatan counseling kelompok ini dimulai dari Anissa manfaatnya yaitu aku jadi lebih ngerti bahwa menurut suatu itu memang penting banget dan memang harus gitu jadi biar kita tuh gak lalai ngelalai lah pokoknya dalam segala hal sama bu sama kayak Ica soalnya kalau kita tidak bisa menilai waktu akan merusak segalanya sama bu apa adalah apa yang yang kalian bisa ambil pada kegiatan ini dimulai dari rutina harus memanajer waktu dengan baik karena memanajer waktu itu sangat penting jadi menurut aku memanajer waktu itu sangat penting bagi jadi kita jadi semakin tahu titik balance-nya kita gimana gitu sama waktu sama apa profesional kita kejadian sehari-hari nah teman-teman sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok ini coba kalian simpulkan dari kegiatan konseling kelompok ini kesimpulannya itu kita jadi apa kita kata-katanya kita tuh jadi lebih apa ya ya kita selama kita jadi belen sama belen sama apa apa yang kita kerjain dan kita bisa paham gitu itu penting gitu jadi gak boleh lalai dalam apa ya urusan waktu gitu karena ya udah penting nah oke dicukupkan setian kegiatan kelompok ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdallah bersama-sama Allah Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh